Intro Eh, lagi gabut nih? Daripada gabut, mending kita baca buku di perpulsi Yaudah, ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, kok gak ada ya bukunya? Mungkin dipinjem kelas lain? Yaudah, ayo kita tanya dulu Mbak, kalian cari apa? Cari buku novel Sini deh Kalian tau gak kalau sekolah kita punya perpustakaan digital? Mana? Aku coba aku lihat Selain novel, disini ada banyak loh pilihan yang bisa kalian baca Kalau mau baca Klik aja ini, baca bukunya Oh, terus gimana ya cara daftarnya? Sini aku kasih linknya ya Oh, jadi seperti ini ya tampilannya Iya Wah, jadi banyak ya tampilannya disini Mempermudah kita mau membaca kapan saja dan dimana saja Iya dong, tentu aja Perpustakaan digital adalah koleksi sumber informasi yang tersedia secara elektronik Dan dapat diakses melalui internet Berbeda dengan perpustakaan konvensional yang menyimpan buku fisik Perpus digital menyediakan akses ke berbagai jenis materi seperti e-book, jurnal ilmiah, artikel, database, dan konten lainnya Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan perpustakaan digital Keuntungan utama dari perpustakaan digital adalah kemudahan aksebilitasnya Pengguna dapat mencari, mengakses, dan mengunduh informasi dari mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet Hal ini memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh serta riset akademi Dengan adanya perpustakaan digital, kami ingin memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam mengakses berbagai materi pembelajaran Ini juga merupakan langkah kami dalam mempersiapkan siswa menghadapi era digital yang semakin maju Ayo gunakan perpustakaan digital